Halo Sobat, selamat datang kembali di channel youtube Timon Adesyo Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang semangat youtuber pemula Untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Banyak youtuber pemula yang putus asa karena susahnya mendapatkan 1000 subscriber Dan susahnya untuk mendapatkan 4000 jam tayang Nah disini buat teman-teman sekalian, pada saat pertama kali nge-youtube Teman-teman itu harus paham, teman-teman itu harus tahu Potensi atau tujuan teman-teman itu ngapain nge-youtube Kalau tujuan teman-teman itu nge-youtube hanya untuk target uang Saran saya berhenti mulai sekarang Karena apa? Kalau kita nge-youtube hanya target uang Teman-teman akan kecewa Karena apa? Untuk mendapatkan uang di youtube itu gak gampang Untuk mendapatkan uang di youtube itu gak semudah yang kita bayangkan Karena apa? Persyaratan youtube sekarang itu sedikit sulit ya teman-teman Untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sulit Karena apa? Kalau kita gak ngerti, gak paham apa yang dimau dengan youtube Kita gak akan bisa menjadi sukses seperti itu Jadi yang pertama, kalau target kita atau target teman-teman itu uang Saran saya berhenti mulai sekarang Nah saran saya buat teman-teman sekalian Kalau mau mengenai youtube, kita harus memanfaatkan atau memaksimalkan Apa yang kita miliki Jadi kalau seperti ini teman-teman sekalian Seperti pada saat kita bekerja Nah bekerja kalau kita lakukan dengan suka cita Kalau kita lakukan dengan ikhlas Pasti teman-teman sekalian melakukan dengan baik Bahkan tanpa embel-embel tertentu pun kita bisa melakukan dengan baik Salah satu contoh, mungkin di rumah juga Di rumah teman-teman melakukan aktivitas Mungkin bersih-bersih ataupun seperti apa Nah itu kalau kita lakukan setiap hari Dan kita lakukan dengan suka cita Saya yakin dan saya pastikan teman-teman bisa melakukan Sama pada saat teman-teman itu mengelola sebuah konten youtube Gimana sih untuk mencapai 1000 subscriber Gimana sih untuk mencapai 4000 jam tayang Nah teman-teman sekalian Kuncinya hanya satu Kuncinya hanya satu Teman-teman itu membuat konten-konten yang bermanfaat buat orang Habis itu yang pertama ya Kalau sudah bermanfaat buat orang Mereka akan suka Mereka akan melakukan subscribe ke channel youtube kita Yang pertama Yang kedua Untuk mendapatkan 4000 jam tayang Bagaimana sekiranya orang-orang yang datang ke channel youtube Mereka itu betah nonton Jadi nonton itu berlama-lama Nonton berlama-lama itu bukan berarti Kalau teman-teman itu bikin konten 10 menit Mereka nonton hanya 1-2 menit Berarti mereka gak suka sama channel youtube kita Minimal itu separoh ya Bagus lagi kalau mereka itu nonton dari awal sampai akhir Karena mereka suka dengan apa yang kita sampaikan Nah itu Untuk mencapai 4000 jam tayang pasti gampang Pasti gampang Nah motivasi lagi buat teman-teman sekalian Gimana sih mas Pada saat pengalaman mas timun itu Pertama kali untuk mendapatkan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang dengan cepat Kuncinya disini teman-teman sekalian Kuncinya adalah rajin upload video Jadi kalau saya dulu ya Saya belum paham benar tentang SEO ya Jadi otomatis saya tuh Apa namanya Fokusnya itu hanya buat konten sebanyak mungkin Pokoknya dalam 1 hari bisa 5 video, 6 video Tapi saya tidak memperhatikan Equality video saya seperti apa Makanya orang itu kadang-kadang nontonnya itu hanya 1-2 menit Nah ini akan mempengaruhi durasi tonton Bahkan mempengaruhi sistem rekomendasi YouTube Jadi gimana caranya Kita membuat 1 video itu kita maksimalkan Supaya orang tuh betah nonton berlama-lama Supaya kita mendapatkan 4000 jam tayang itu cepat Walaupun dengan 1 video Teman-teman bisa dapat 4000 jam tayang Dengan durasi video panjang Habis itu mereka suka Mereka nonton mulai awal sampai akhir Teman-teman bisa mendapatkan 4000 jam tayang Bahkan untuk mendapatkan subscriber Kalau mereka udah nonton mereka merasa mereka suka Dan mereka merasa terbantu Apa yang mereka perlukan Mereka akan melakukan subscribe Seperti itu Jadi buat teman-teman sekalian Untuk mendapatkan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang itu mudah sekali Asalkan teman-teman itu membuat konten-konten Yang bermanfaat buat orang lain Jadi buat konten itu jangan sekedar nge-vlog ya Kalau teman-teman artis punya wajah cantik Artis pun kalau punya wajahnya pas-pasan Mereka gak suka Subscriber ini akan kecil Teman-teman lihat deh Beberapa artis yang subscribernya susah naik Karena mereka nge-vlog Dan mereka itu Apa namanya Banyak gak disukai orang Jadi subscribernya Lambat Nah beda lagi Kalau mereka artis-artis yang Punya tampang cantik Manis Ganteng Pasti subscribernya cepat banget Seperti itu Teman-teman sekalian Atau Para artis yang suka Pinter ngomong Pinter apa namanya Bercanda Nah itu beda lagi Nah buat teman-teman sekalian Yang teman-teman itu bukan artis Yang hanya manusia biasa Yang di kolong langit ini Yang baru memulai Membangun sebuah channel youtube Saran saya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Yang pertama adalah Teman-teman harus mengetahui Kira-kira kemauan mereka itu apa Nah kemauan mereka itu apa Mereka carinya apa Baru kita bikin kontennya Salah satu contoh Nih Saya bikin konten-konten tentang tutorial youtube Karena teman-teman sekalian perlu Apa namanya Untuk membangun channelnya ini Supaya berkembang Nah teman-teman Berkunjunglah ke channel youtube saya Karena teman-teman merasa terbantu Teman-teman pasti melakukan subscribe Bahkan nontonnya bisa berlama-lama Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Kalau teman-teman mau sukses di dunia youtube Yang kedua adalah rendah hati Kenapa saya bilang rendah hati Teman-teman sekalian Orang rendah hati itu Dia tidak akan malu bertanya Jadi kalau sempamanya nih Ada orang Apa namanya Yang bisa gitu ya Mereka gak akan sok bisa Ini loh gini-gini Padahal aslinya mereka gak bisa Nah kita harus rendah hati Dan kita mulai bertanya dengan mereka Mas Sekiranya ini Seperti apa Kalau mereka gak jawab Teman-teman cari aja Tutorialnya di youtube Banyak sekali kok Di channel youtube saya ini pun Banyak sekali Gimana caranya Untuk mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Oke sobatku Itu saja Sharing saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa